Dalam rangka menjaga Kamtip Mas dan Pemilu Damai 2024, Pol Daryaw menggelar doa bersama di halaman Mahap Pol Daryaw, Subuh, Jumat, 24 November 2023. Diawali dengan Salat Subuh Berjamaah bersama ribuan masyarakat jajaran TDI Polri serta penyelenggara pemilu. Doa bersama juga diisi tausia bersama penceramah kondang Ustaz Daas Latif. Doa bersama dalam rangka menyambut Pemilu Damai 2023 yang digelar Pol Daryaw, Jumat, Subuh, 24 November 2023 di halaman Mahap Pol Daryaw berlangsung hitman. Rangkaian kegiatan doa bersama diawali dengan Salat Subuh Berjamaah, Salawat Berjamaah, dan Tausia Agama. Doa bersama yang digelar di halaman Mahap Pol Daryaw merupakan rangkaian kegiatan penutup upaya menjaga cooling system menyambut Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Melalui kegiatan doa bersama ini, Kapol Daryaw Irjen Pol M. Iqbal berharap pelaksanaan pemilu di Provinsi Riau berjalan dengan aman, tertib, damai kondusif, dan berdaulat. Selain itu, upaya-upaya lain juga sudah dilaksanakan seluruh jajaran Pol Daryaw. Selanjutnya, ikhtiar dan doa menjadi langkah untuk terus menjaga situasi yang kondusif menjelang Pesta Demokrasi menuju Pemilu Damai 2024 mendatang. Pagi ini, Alhamdulillah dengan perintah Allah SWT, dengan doa-doa kita semua, saya, aku pindah, doa KPU, kedua-dua, dan saja kegiatan doa bersama ini untuk berpunajat kepada Allah SWT, sehingga perhelatan pemilu, pemilu itu kan banyak, ada pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, terus pemilihan legislatif, nanti sampai pil kadar. Itu berjalan dengan aman, damai, tertib, kondusif, bermarwah, berintegritas, dan insya Allah benar-benar berkat. Jadi semua teori-teori, semua standar operatif yang sudur, dari seminar, sosialisasi, di negara pemilu, paparan keamanan, petugas-petugas di TPS, panwas, cam, dan lain sebagainya dari ujung-ujung desa sampai provinsi sudah kami lakukan, terus tadi upgrade berpasukan, simulasi sistem kota, dan lain-lain, maksimal kami juga berkelah hari ini. Jadi ini simbol bahwa kita permohon kepada Allah agar semua berjalan dengan aman, tertib, damai, dan tentu berkah. Saya kira itu. Nah ini bagian istri artisalah ya, kita bukai Pak Kupolda, sudah disumpet kami, terutama kami di penyelenggara pemilu, dengan bawa seduk. Ini merupakan tahapan puncak, tinggal 80 hari lagi ya, menurutkan hari ya. Alhamdulillah, jodh, sangat kondisif ya. Sekitar lagi akan masuk ke tahapan kampanye, kami saat ini sedang menyiapkan keistir. Ikhtiar kita tidak hanya sekedar, hanya dengan kegiatan saja ya, tapi ini bagian tentunya, kita menyentuh langit ya, menyentuh Allah SWT dengan doa-doa, seperti yang Bapak berjalan tadi sampaikan, dengan kita solat berjamaah, dari pagi ya, zikir, sholawat, dan terakhir dengan khusus. Itu harapan, harapan kita tentunya, dengan berbagai ikhtiar, biar ada ikhtiar saja, tapi juga dengan doa-doa. Kita sentuh, melalui doa-doa kami, Allah SWT, kita akan mengajarkan doa. Selain doa bersama, Kapol dari Yawir Jain Pol M. Iqbal, menitipkan pesan damai, yang dititipkan melalui tausiyah agama, oleh pencerama kondang, Ustadz Dasar Latif, agar masyarakat jangan terpecah belah, baperan dan gunakan akal sehat, agar mendapatkan pemimpin yang baik dan amanah. Purwanto, Ceria TV melaporkan.